Intro Dalam upaya mencegah dan memutuskan mata rantai bergembangnya penularan COVID-19 atau virus corona dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini khususnya di wilayah kecamatan Pasili Maukapas, Kabupaten Okaniliriau bersama ini jajaran kepolisian Republik Indonesia termasuk jajaran Poasek Panipahan Okaniliriau bersama instansi terkait TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Laut serta para mahasiswa HPPMP melaksanakan penyemprotan disinfektan di seluruh rumah-rumah di kota Panipahan dan luas jalan-jalan lainnya dengan menggunakan kendaraan PR300 serta kendaraan roda 2 Seperti yang Anda lihat pada hari ini selasa 31 Maret 2020 yang dilaporkan langsung reporter kami di lokasi Nah, hari ini saya sudah berada di jalan bakti Kelurahan Panipahan Kota sebagaimana yang kita lihat seluruh usur musbika kecamatan Pasili Maukapas melakukan penyemprotan di belakang saya ini berbagai usur musbika kecamatan TNI Polri, kemudian juga dari Dinas Pekesmas Panipahan dan juga dari mahasiswa Kapakan Baru juga dari Kepengguluan Panipahan ikut bergabung pada hari ini dalam rangka penyemprotan dari rumah-rumah keluarga yang ada di jalan bakti Kepengguluan Panipahan dan juga Kelurahan Panipahan Kepengguluan Panipahan yang ada di jalan bakti ada lagi oke siap, siap, siap tapi segera untuk menawani penggiatan segera kita sudah bergabung dengan Kaposan kegiatan pada hari ini dalam rangka penyemprotan dari rumah-rumah ke rumah pada siang hari ini dilakukan di Jalan Bakti Kebangunan Bani Pahad Dalam kegiatan ini kita akan coba berbincang dengan Kapolsek Bani Pahad Apa yang bisa disampaikan dalam kegiatan ini? Selamat pertama sekali Selamat siang, kami ucapkan kepada Jurnalis Palapan New Palapan New Terima kasih Atas Kesertaan Dari jurnalis dalam hal Dalam kegiatan kami ini Ini adalah kegiatan Upika Pasirin Mokapas Bersama tokoh masyarakat Tokoh agama Mahasiswa Dan para pemuda Putera puteri Pasirin Mokapas ini Khususnya penipahan Kami hari ini Melaksanakan penyemputan Cairan Desinfekstan Ini Pak Dokter yang Mengukur takan Jadi kami Melaksanakan ini Penyemputan ini Di jalan Khususnya di jalan protokol Kami di penipahan ini Jalan protokol kami ada Jalan bakti Jadi jalan bakti ini Jalan utama Ini jalan yang paling ramai Setiap hari dilewati oleh Masyarakat penipahan Dan inilah kami fokuskan Untuk melakukan penyemputan Cairan Desinfekstan Jadi gunanya Kami hanya Kami untuk memutus Untuk memutus penyebaran virus Corona Karena saat ini Perkembangan sangat pesat sekali Sangat pesat sekali Virus Corona ini Sampai kemana-mana Kami ini menjaga Agar Virus Corona ini Tidak masuk Dan bebas Pasal 5KP ini Dari Virus Corona ini Dan inilah tujuan kami Bersama-sama Upika Masyarakat Tokoh agama Mahasiswa Alim ulama Bersama tim kesehatan Dan kami semua Mengharapkan Masyarakat penipahan ini Mudah-mudahan Mendengar juga Apa yang kami Sampaikan ini Dan kami sangat-sangat Berniat baik Dan kami punya tujuan Punya tujuan yang mulia Agar masyarakat kami Penipahan ini Tidak ada yang terjangkit Tidak ada yang positif Nantinya dari Virus Corona ini Makanya kami Dari pihak Upika Tidak bosan-bosannya Segala kegiatan kami lakukan Himbauan sudah kami laksanakan Pembubaran juga kami laksanakan Dimana masyarakat berkumpul Yang tidak perlu Dan kami menganjurkan Masuk ke dalam rumah Lebih bagus berdiam diri di rumah Supaya tidak terlalu Virus Corona ini Itu yang kami lakukan Siang malam Sampai hari ini Dengan penyemprotan Desinfektan Dan ini tidak Belum berakhir Ini belum berakhir Ada lagi kegiatan lain Nanti akan kami laksanakan Demi masyarakat penipahan ini Sebelumnya rumah-rumah ibadah sudah Sebelumnya juga rumah-rumah ibadah Sudah kami laksanakan Apa yang rumah ibadah Yang ada di penipahan ini Sudah kami laksanakan Dan mungkin ini akan kami ulangi Karena sudah sampai waktunya lagi Sudah sampai waktunya Mungkin minggu depan Dalam minggu ini juga Mungkin Harinya belum tahu Atau kami laksanakan lagi Sekolah yang belum kami masuki Sekolah Ada beberapa sekolah Yang sudah kita masuki Terus akan kita lanjutkan Sekolah yang belum kena Dan inilah tujuan utama kami Intinya Menyelamatkan Nyawa-nyawa masyarakat penipahan ini Ini adalah warga kita semua Masyarakat kita semua Kita tak ingin masyarakat kita Korban Terjangkit Kena virus Corona ini Dari mahasiswa kiranya Pak Yang bisa disampaikan Dalam kegiatan pada siang hari ini Bergabung dengan Usul Mubika Kedamatan Pasir Limau Kapas Oke Assalamualaikum Wr. Wb Kami Terkhusus Mahasiswa Himpunan Pemuda Pelajaran Mahasiswa Pasir Limau Kapas Mengucapkan terima kasih Kepada UPK-UPK Khususus Pak Camat Dan Ramil Polsek Dan yang lain-lain Kesehatan Alhamdulillah Mudah-mudahan Ini menjadi awal Baik kita Untuk mengarungi Kedepannya Mudah-mudahan Penyakit ini Juga menjadi Apa namanya Selesai di tangan kita Insya Allah Dan juga nanti Kita juga Bisa menyelesaikan Ini dengan baik Kedepannya juga Selama Kita sama-sama Berjuang untuk Memajukan Pemirsa Kita sudah berbincang Dengan Kapolsek Panipat Dan juga bersama Ketua Himpunan Pelajar Mahasiswa Pekanbaru Semoga Wabah virus Corona COVID-19 Berakhir Dengan secepatnya Dilaporkan langsung Dari Kecamatan Pasir Maka Pasrokan Geriau Sustar Manurung Selamat menikmati Juga Pemirsa Juga 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 Terima kasih.